Intro Kesedihan yang begitu dalam masih mengkelayuti Rituan Kamil di momen hari ayah kemarin. Melewati hari ayah tanpa kehadiran sosok Eril, Kang Emil merasa seperti burung yang kehilangan sebelah sayapnya. Di tengah duka setelah kehilangan putera tercinta Eril, harapan Kang Emil sebagai ayah pun mulai terbangun kembali. Ucapan selamat hari ayah dari sang istri Atalia dan juga putrinya Zara juga di media sosial Arkana tentu saja membahagiakan Kang Emil. Tapi pada momen hari ayah tersebut, baik Atalia maupun Zara juga mengenang sosok Eril dengan caranya masing-masing. Lantas seperti apa acara keduanya mengenang sosok tercinta mereka? Sementara itu berusaha mengikis duka yang masih terbayang-bayang karena kepergian Eril, Kang Emil dan keluarga pun serta Arkana berlibur di alam terbuka. Lantas benarkah Arkana kini menjadi pelipur lara Kang Emil setelah kehilangan Eril dari tengah keluarga? Lantas bagaimana orang terdekat melihat sosok Arkana? Selain itu, viral pula pria yang mencukur rambut dengan membentuk wajah almarhum Eril di bagian belakang kepala. Lantas seperti apa tingkat kesulitannya dan apa tujuan mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Ibarat burung yang sayapnya patah sebelah, setidaknya itulah yang dirasakan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil di hari ayah kemari. Ya, di hari yang seharusnya membagakan bagi seorang ayah itu, Kang Emil justru merasa hancur karena melewati momen hari ayah di tengah duka meninggalnya putera tercinta. Sementara sang istri Atalia Praratia terlihat melewati hari ayah dengan mengenang almarhum Eril melalui media sosialnya. Sembari mengucapkan selamat hari ayah, Atalia pun juga mengunggah foto kebersamaan mereka dengan almarhum Eril sejak kecil hingga dewasa dengan ucapan sebagai berikut. Diprotes sama Kang Emil, gak mengucapkan selamat hari ayah. Ya maaf, kan panggilnya papa, bukan ayah. Selamat hari ayah sedunya buat ayah-ayah terkenan sejagat raya. 19 Juni 2022, tulis Atalia dalam media sosial pribadinya. Selain itu, media sosial Sibungsu Arkana juga ikut mengunggah ucapan selamat hari ayah dengan mengungkapkan kebanggaannya pada sosok ayah Rituan Kamil sebagai berikut. Untuk papa Emil, terima kasih ya Allah sudah memberikan dan mengirimkan aku ayah yang begitu baik. Sabar, lucu, dan sayang sama Arka. Semoga papa selalu sehat, selalu kuat, selalu menjadi panggungan semua orang. Sun sayang dari aku untuk papa. Ikan yu main selap sambil ngemil. I love you papa Emil. Happy Father's Day. Pesan dari saya sebagai orang tua, sediakan waktu berkualitas buat anak-anak kita. Jangan sampai memori seperti ini kelewatan. Cari ide-ide kreatif yang kecil-kecil yang membahagiakan. Karena kemarin banyak orang tua baru rajin nge-WA ke anak-anaknya setelah melihat cerita ya Rit. Ada seorang ibu menteri terbang ke Inggris hanya untuk memeluk anaknya dan jalan-jalan curhat seharian mendengar cerita kami. Nah jangan sampai nunggu dulu ada sebuah hikmah. Ini pesan dari saya. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, rayakan karena syariatnya kebahagiaan itu harus dirayakan. Lagi-lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas. Sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang, saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi, saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurus di 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan pemimpin seperti saya. Tidak mungkin ujian seperti kita sekolah, level ujiannya beda-beda. Mungkin ke saya ujiannya soalnya lebih banyak lebih sulit. Hanya doa saya selalu, ya Allah, saya tidak minta dimudahkan urusan hidup saya. Saya minta selalu dikuatkan bumbu dan bahu saya. Tidak hanya ibunda Almarhum Eril, Zara sang adik pun mengucapkan Selamat Hari Raya dengan mengunggah foto berduanya bersama Rituan Kamil dengan ucapan singkat sebagai berikut. Selamat Hari Ayah Love Rituan Kamil Selain itu, Zara pun juga mengenang sosok Eril di hari ayah dengan mengunggah foto di media sosialnya dan menuliskan caption panjang dalam bahasa Inggris yang mengungkapkan betapa dirinya mengikuti jejak Almarhum Eril sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang kakak yang telah banyak membantunya dalam berbagai hal seperti berikut. Kami berdua seperti dua kacang polong yang tak terpisahkan. Bahkan dengan perbedaan usia lima tahun, kami masih berhubungan satu sama lain entah bagaimana. Kami bertengkar, kami mencintai, kami menertawakan hal-hal dan atau satu sama lain sehari-harinya. Itu diberikan bahwa kami juga berbagi rahasia, kamu selalu menjadi saudara keren yang dapat diandalkan. Mungkin itulah alasannya ketika aku berpikir kembali, aku selalu mengikuti jejakmu kemanapun aku pergi. Kami bersekolah di SMP dan SMA yang sama dan juga universitas. Secara keseluruhan, aku merasa belum cukup mengucapkan terima kasih. Jadi, terima kasih A. Ariel untuk semua yang telah kamu lakukan untuk aku. Bapak, Ibu tidak usah khawatir. Jadi, kami sejarah batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Kaluntas. Yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999. Dan kekirakan kita ikuti tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Kami sedang berpegangan pada tali kegimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Apa yang kami alami, pada hakikatnya, semua dari kita akan mengalami. Kita akan mengalami berpulangnya orang tua kita. Berpulangnya pasangan kita. Kita akan mengalami berpulangnya anak kita, saudara kita, tetangga. Hanya kapan, dimana, caranya, itulah Rasya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan jadwal itu datang kepada keluarga kami. Pada saat peristiwa pun, dia melakukan perlindungan kepada ibunya. Dengan melarang ibunya ikut, untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Dari kesedihan mendalam Rituan Kamil di hari ayah tanpa kehadiran Ariel. Lantas seperti apa serunya Rituan Kamil berlibur dengan keluarga sembari memboyong Arkana, putra bungsu sambungnya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Resky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu tiga kali sehari. Thank you. Kesedihan masih mengkelayuti keluarga Rituan Kamil di hari ayah kemarin tanpa kehadiran Ariel. Dalam kondisi tersebut, Kang Emil pun juga berusaha mengurainya dengan liburan bersama keluarga dan menikmati keindahan alam di daerah Jawa Barat. Dalam liburan tersebut, Rituan Kamil dan Atalia juga membawa serta Arkana putra sambung mereka yang disebut-sebut sebagai pengganti Ariel. Meski sejatinya, sosoknya tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Lalu benarkah Arkana setidaknya menjadi pelipur lara bagi Rituan Kamil dan Atalia serta keluarga paska Ariel pergi selamanya akibat hilang di sungai Are, kota Bernswiss. Mungkin kalau untuk pelipur laranya ya, pelipur rasa sakit. Bisa lah, saya sedikit mengobati gitu ya. Mengobati karena ya mungkin karena peraksaan diri itu tidak mungkin bisa tergantikan ya. Mungkin ya sakit sayang gitu ke anak ya, pasti kalau tidak ada ya mungkin tidak akan bisa tergantikan. Berarti yang tergantikan, nah ya cuma mungkin ya sebagai pelipur atau ya rasa kesedihannya mungkin ya bisa gitu ya. Saya rasa kalau Kang Ine sekarang terlihat dekat sama Arkana itu karena pemberitaan aja. Karena yang saya tahu dulu juga dekat. Jadi tidak ada yang berubah sebetulnya. Kalau bicara Kang Ine dekat sama Arkana ya memang dari dulu juga dekat dengan Arkana. Bisa jadi mungkin sekarang lebih dekat lagi. Tapi karena kebetulan putranya di Almarhum Ariel tidak ada ya. Arkana ini kan bisa menjadi salah satu penghibur ya. Penghibur, penguat dalam artian untuk mengalihkan sesaat sebenarnya apa yang dirasakan. Paling tidak dengan keberadaan Arkana, kerinduan mereka kepada Ariel bisa digantikan, disuskutusi gitu. Pasca Ariel tiada, sosok Arkana pun selalu hadir di setiap momen penting rituan Kamil di Bandung. Hal itu pun juga terlihat jelas saat Kang Emil kembali dinas di kantor gubernur Jawa Barat sepulangnya dari Swiss tanpa sosok Ariel. Hingga Arkana yang ikut ke makam Almarhum Ariel dan saat melihat proses pembangunan Masjid Al-Mumtas yang dipersembahkan untuk Almarhum Ariel dari sang ayah. Lalu bagaimana orang-orang terdekat rituan Kamil melihat sosok Arkana? Terima kasih, Pak. Ya, makasih semuanya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau gue sih melihat ya, kita sebagai orang tua, mau kita anak bagaimana? Allah kan nggak pernah ngebedain. Jangan kan kita sama anak, kita sama sahabat, kita sama temen. Sayang aja, Allah udah kasih nilai. Allah udah kasih rejeki. Jadi kita nggak harus bilang, oh ini sama anak, begini sama sahabat. Nggak, pokoknya kita sama yang namanya makhluk, apalagi yang dekat sama kita, itu kita memang sayang. Jadi tingkat sayangnya itu bisa kita lihat seberapa hebat pelajaran orang tua itu yang menyayangi anak. Kalau dia belajar agamanya cakep, pasti dia kebawahnya cakep untuk makhluk-makhluk yang lain. Terlihat di sini, Kang Emil sendiri tuh bener-bener tulus dan bisa menunjukkan ekspresi yang bangga sama perilaku anaknya, sama tingkah laku anaknya. Dia pengen memperkenalkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa ini anak yang aku banggain juga loh. Dan terlihat begitu sayangnya dengan tulus, dia memperkenalkan arka ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa tergambar seperti perkataan bahwa keluarga itu nggak selamanya berkaitan dengan hubungan darah ya. Terlihat di sini bahwa tanpa adanya hubungan darah pun, ikatan keluarganya terlihat begitu erat gitu. Mereka saling harmonis satu sama lain, saling mendukung. Karena biar bagaimanapun kan dalam kondisi kedukaan, setiap dukungan dari anggota keluarga sekecil apapun, dari siapapun yang ada di anggota keluarga itu. Baik selisan maupun norverbal, maksudnya pelukan, ataupun ciuman dari orang terdekat. Seperti yang kita lihat ada beberapa ya, beberapa video yang menunjukkan bahwa arka itu sempat memeluk ibunya, memeluk ayahnya. Bahkan mencium foto dari almarhum kakaknya. Itu adalah bentuk dukungan yang begitu kuat sebenarnya. Kalau saya lihat memang benar-benar kelihatan tulus, tidak membedakan antara anak kandung maupun anak angkatnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita nggak ada informasi bahwa arka ini anak angkat, kita nggak akan bisa membedakan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau tidak di sana, seperti itu. Jadi benar-benar ketaranya seperti anak kandung sendiri, sebegitu sayangnya dan dengan tulusnya dia bisa menunjukkan dengan bangganya nih, bahwa ini adalah anakku juga. Jadi kalau kita lihat kan waktu dia melihat kondisi doa-doa untuk kakaknya, almarhum kakaknya, atau mungkin ketika pelayatan, atau ketika lagi pemakaman, adiknya itu selalu dibawa dan selalu dekat dengan orang tuanya. Entah digendong, dipeluk, atau digandeng, seperti itu. Dari serunya Ritwan Kamil berlibur bersama keluarga dan juga memboyong Arkana, pasca diselimuti duka kepergian Ariel. Lantas, seperti apa viralnya seorang pria yang mencukur rambut dengan membentuk wajah Ariel? Benarkah hal itu dilakukan sebagai tanda bela sungkawa dan dukungan terhadap Ritwan Kamil dan keluarga? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo, aku Baga Zainal, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Dari kisah Ritwan Kamil yang berusaha mengurai duka dengan berlibur bersama keluarganya dengan memboyong Arkana. Di sisi lain, ada beberapa orang yang mengungkapkan dukungan serta simpati dan menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga Kang Emil dengan cara yang unik. Ya, salah satunya mencukur rambut dengan membentuk wajah almarhum Ariel. Pertama-tama saya turut berdikai cita dulu sama Pak Ritwan Kamil, yang mana keluarga yang ditinggalkan selalu sabar dan almarhum diterima di sisi Allah SWT. Di situ saya buat gambar di media rambut, itu saya tuangkan dan mencoba membuat sesuatu, sebuah karya. Ya, bareng sama teman-teman, gimana kita caranya biar ini, biar sesuatu yang beda untuk momen yang sekarang ini, gitu kan. Kan banyak juga yang di luar sana juga hal-hal yang kayak gini juga banyak juga ya kan, bikin ini, bikin ini. Dan kami pun juga sebaliknya juga pengen bikin sesuatu yang kayak gini. Ya, jadi kawan-kawan perlu support semua, ayo, ayo, kita bikin sesuatu yang beda. Siapa yang boleh kepalanya dibikin dulu untuk sementara. Ya udah, si kawan ini mau, ya udah, kita agak lanjut, kita agak segini, tiga jam abisnya. Jadi intinya itu membuat sesuatu yang beda, walaupun kerjaannya apapun lah gitu kan. Sesuatu yang beda itu diciptakan dari imajinasi sendiri, dari apresiasi kita sendiri. Jadi kita sebenarnya lagi, ini sih, yang lagi viral aja, dari anaknya Mbak Erilwan Gamil. Jadi kita bikin karakternya kan, wajah dari Mbak Eril, untuk mengucapkan bela sukawa juga dari tim hairnet studio lah. Membentuk wajah al-mahrum Eril melalui media rambut di kepala, diakui tidaklah mudah. Tingkat kesulitannya pun juga bervariasi pada setiap titik, sehingga membutuhkan fokus ekstra. Usaha mereka, meski tidak luput dari suara-suara sumbang yang berkomentar melalui media sosial, banyak pula pihak yang memberikan pujian dan juga rasa salut dengan usaha mereka dalam mensupport Gubernur Jawa Barat yang tengah berduka. Lantas seperti apa tingkat kesulitan yang mereka alami saat melukis wajah al-mahrum Eril dengan media rambut di kepala tersebut. Kesulitannya itu lebih kayak matanya sih, lebih matanya. Karena mata itu kan kecil banget. Jadi harus betul-betul pandangannya kemana, bola matanya kemana, lebih ke situ arahnya. Yang kedua, hidung. Yang kedua, hidung. Hidung itu kan kalau membuat gambar apapun lah di medianya kan, pasti hidung itu kesulitan yang pertama juga. Habis itu bibir, bibir itu mau senyum atau lebarnya itu sangat-sangat detail banget lah gitu. Untuk pengerjaannya sendiri, prosesnya itu sekitar tiga jam lebih. Dan ini udah tiga hari yang lalu sih, jadi udah agak pudar. Cuman bedanya di media rambut itu, kita itu ibaratnya kayak ngapus. Karena udah backgroundnya udah ini ganda hitam. Jadi kita nggak ngapus, kalau di kertas kita nulis gitu, menggambar gitu ya. Paling bedanya sih itu kesulitan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore dan tujuh malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax